Dengan peralatan lengkap, Rabu Malam petugas pemadam kebakaran dan Satpo PP Kebumen gelar OTT alias operasi tangkap Tawon. Targetnya adalah Tawon jenis Peswa Afinis yang bersarang di atap rumah salah seorang warga di desa Gemesekti dan Mubirejo Kebumen, Jawa Tengah. Pada OTT kali ini, petugas gunakan tekanan yang besar dari mesin pemadam kebakaran dan semprot pembas mihama. Pada siang hari biasanya Tawon akan sangat ganas dan bisa menyerang siapa saja yang ada di dekatnya, OTT pun dilakukan pada malam hari. Untuk menangkap Tawon memang tidak mudah, tugas-tugas ini punya trik khusus. Sarang normal, artinya normal dalam arti walaupun sarang itu besar tetapi pintunya hanya satu, kita gunakan metode dengan menutup lubang dengan kapas yang kita basahi. Kemudian kita suntikan dengan bensin, sehingga dalam hitungan berapa detik Tawon itu akan pingsan semua. Kemudian setelah pingsan baru kita masukkan ke dalam tarung. Saya merasa bahwa kita 10 kali evakuasi sarang Tawon, 10 kali pula mengalami kesulitan yang berbeda. Baru berjalan 2 tahun, belum banyak warga yang tahu tentang pelayanan operasi tangkap Tawon dari petugas Damkar dan Satpol PP ini. Cuma saya juga cari-cari lewat Facebook, ada ternyata dari Satpol PP menangani ini, kembasmian OTT ini, operasi tangkap Tawon ini. Saya terus menghubungi Satpol, tadinya belum pernah ini. Mendapat sambutan positif dari warga, kini tim pelayanan OTT sedikitnya menerima 20 laporan per bulan dari warga yang meminta bantuan untuk meevakuasi Tawon. Widodo Setiawan melaporkan untuk NET.